Intro Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami dan di sekemarin ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di nomor 812 di 8788.723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Marcius selaku Teknikal Analis Pilip Sekuritas Indonesia kita akan langsung sapa saja Pak Joshua selamat sore apa kabar Pak? Nah kabar baik Pak, kabar baik Terima kasih Pak Joshua sudah meluangkan waktu di IDA Channel di jelang libur akhir pekan Pak Indekargasam Kabungan hari ini lebih cenderung tertekan tadi sempat juga melemah ke bawah 7.300an namun beberapa menit jelang penutupan 7.300an masih mampu bertahan sampai si jauh ini dari sisi sentimen dari global The Fight kemarin memberikan sinyal akan melakukan pembangkasan di September kemudian pelaku pasar ini masih menunggu data tenaga kerja baru ini untuk AS di Jumat malam nanti waktu Indonesia Barat bagaimana Anda melihat ketika dari sinyal The Fight menguat untuk membangkas kebunuh acuan tapi dampaknya terhadap Indekargasam Kabungan tidak terlalu signifikan kemudian juga tidak berlangsung lama sebenarnya apa yang dinantikan oleh para pelaku pasar atau apa yang menyebabkan para pelaku pasar masih kebanyakan sepertinya WNC sampai sejauh ini kalau kita lihat memang sudah ada pernyataan terkait dengan suku bunga kemungkinan akan dipangkas 25 Vs mungkin ya pada September mendatang tetapi itu belum pasti pernyataannya masih kayak menunggu data ketanaga kerjaan contohnya yang tadi yang di angka 4,1% pada bulan lalu kemudian bulan-bulan ini kelihatan akan tumbuh atau enggak itu bakal jadi berarti dengan The Fight data inplastisi sudah keluar tapi penurunan enggak gitu tajam mungkin itu yang membuat pasar lebih cenderung WNC melihat dari The Fight juga masih bilangnya kemungkinan terus tapi belum ada kepastian tertahir dengan waktu masuk kebunuh baik secara teknikal bagaimana Anda melihat posisi Indekargasam Kabungan tampaknya beberapa minggu terakhir belum stabil Pak untuk bertahan di atas level 7.300an sebenarnya kalau dilihat dari secara teknikal sih masih cukup oke ya dari pergerakannya berada di atas MA20 juga sudah bergerak di tren bulisnya juga kemudian selama beberapa waktu lain memang cenderung konsolidasi di 7.200 sampai 7.350 tapi kalau masih bertahan di 7.200 ini dan akan melewati dari 7.350 tidak menutup kemungkinan untuk kembali menguat ke 7.450 baik dari sisi pola seperti apa untuk Indekargasam Kabungan Pak Joshua masih dalam tren bulis meskipun hanya untuk jangka pendek kalau di jangka pendek ya memang masih dalam tren bulis ini sekarang lagi paksa konsolidasinya dan jika ada break tadi di 7.50 itu merupakan sinyal positif bahwa ada potensi menguat lebih lanjut baik Pak Joshua di sepanjang perdagakan hari ini terutama di penutupan sesi pertama siang tadi infrastruktur tampaknya menjadi pemberat untuk Indekargasam Kabungan terutama dari sektor infrastruktur telekomunikasi Pak untuk subsektornya maksud saya ada telkom hari ini kembali mengalami perlumahan dan sudah balik lagi ke level 2.800an beberapa hari yang lalu telkom masih bergerak di atas level 3.000an ini bagaimana analisis Anda untuk telkom? apakah memang para pelaku pasar masih melihat sejauh mana perkembangan telkom terutama dari sisi fundamental ke depannya setelah pasca rilis kinerja semester pertama di 2024? iya, kalau kita lihat memang kinerja fundamental itu tetap berpengaruh terhadap harga kalau kita lihat beberapa yang fundamentalnya kurang oke itu cenderung mengikuti daripada sisi teknikal harganya untuk telkom ini kasusnya kurang lebih sama secara teknikal juga bentuk rising weight secara kinerja dibandingkan yang one half ataupun satu semester 2024 dibandingkan semester 2023 memang menurun jadi kemungkinan dari tren yang juga masih beris masih ada kemungkinan untuk melanjutkan potensi perunannya ke level gap di sekitar area 2.700 jarakannya sama bertahan di bawah yang resisten 3.140 ya kemungkinan masih seperti itu baik, bagi yang sudah ambil posisi di 3.000an Pak rekomendasinya seperti apa? dengan posisi nyangkut, averaging down ke atau ada alternatif lain mungkin untuk telkom? lebih menunggu dia break ke 3.140 sih, itu baru menarik lagi kalau sekarang belum kita menunggu dia berubah arah tren, sampai sekarang masih cukup penekanan dari trennya masih melanjutkan ke arah beris baik, artinya bayang on break di 3.140 untuk telkom? ya, lebih kemungkinan ke arah sana kalau mau lihat ada potensi kenaikannya oke, yang nyangkut berarti di haul saja Pak Josua? ya, disesuaikan dengan stop lossnya sih masing sih kalau itu kalau misalnya yang lewat stop lossnya silahkan di pertimbangkan untuk melakukan share one weakness tapi dari analisis Tanda, dengan posisi telkom saat ini, stop loss ideal untuk telkom? stop loss ideal untuk telkom itu kita bisa lihat di sekitar area gapnya aja sih itu juga rasa cukup, kalau misalnya di atas gapnya nanti setelah nutup ada komosi mantul itu mungkin naik, kalau tapi dilanjutkan dengan penurunan ya mungkinan hasil lanjut turun itu 2.700 tadi oke, baik penutupan hari ini atau di jelang penutupan 28.50 melemah di 1.04% dari telkom kita bergeser ke ISAT Pak, ada Indosat hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 3.27% dan ditutup di 10.350 dalam sepekan terakhir, saham telkom juga lebih cenderung tertekan setelah mengalami kenaikan signifikan di perdagangan Juli kemarin yang sempat menembus ke Rp11.900 analisis Anda untuk ISAT? kalau ISAT secara teknikal memang, walaupun secara trend jangka panjang masih bulis ini kelihatannya bakal terkoreksi sampai ke neckline double top yang sedang berlang terbentuk, kemungkinan dia masih akan menuju ke area supportnya di 10.000 koreksinya masih bisa lanjut ke sana ingat juga stokastik juga cenderung mengarah ke bawah adanya cukup tajam menandakan momentum kelemahan yang masih bisa berlanjut dari sisi teknikal, untuk ISAT profit taking tidak apa ketika dari laba bersih dan pendapatannya masih tumbuh double digit ini di semester pertama di 2024? ya, kalau ini mungkin ada concern dari sisi valuasi atau dari yang lain tapi kalau secara teknikal juga masih mendukung potensi melengahnya semenjak dia sudah cenderung membentuk pola reversal dari reversal yaitu double top jadi kemungkinan dia bisa ke Rp10.000 dulu mungkin di area Rp10.000 itu baru menarik kembali baik, analisis untuk ISAT yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indah karga saham kabungan koreksinya lebih dalam dibandingkan dengan Telkom kita beralih ke XL Pak XL Asiata TBK ini di satu jam jalan penutupan berbalik ke zona hijau meskipun di penutupan sesi kedua lebih bergerak flat di 2170 kalau kita lihat sekolah EXO sendiri memang tertahan di area 2140 bisa dilihat juga penguatannya kalau dari trend jelas ini trend kan masih juga beris kemungkinan terbatas penguatan terbatas masih bisa terjadi karena Soeketik sudah ada Golden Cross terbatas mungkin ke level yang cukup dekat di sekitar 2220 sampai 2230 di level ke sana mungkin terjadi untuk kedepannya dari sisi pola Pak setelah turunnya juga sudah cukup dalam dari 2600-an di 3 bulan yang lalu kemudian sempat ke 2080 dan hari ini masih di 2100-an untuk XL kalau dari polanya pun sebenarnya ini sempat ada pola penekanan depan lanjutan penurunan ada pola flag bearishnya cuman sekarang lagi kemungkinan ada potensi menguat terbatas jadi bisa retes ke area dekat trend lainnya setelah level tadi 2220 sampai 2230 baik penutupan hari ini XL di 2170 di Toto Flat dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADI Channel sektor energi hari ini juga cukup menarik Pak Joshua justru mengalami penguatan beberapa soam pertambangan batu bara hari ini naiknya juga cukup tinggi bahkan dari beberapa M&T yang sudah merilis kinerja ini lebih kecenderungan mengalami penurunan tapi tampaknya pelemahan yang terjadi tidak terlalu lama dan hari ini samsung pertambangan batu bara kembali naik Anda melihat prospek seperti apa? yang dilihat dari investor atau ada harapan akan melakukan perbaikan di semester kedua di 2024? kalau ini mungkin karena dilihat dari Januari itu sempat memang turun ke area 114 dolar ya per metrik tonel tempat kebara tapi sekarang sudah mulai rebound kembali dan breakout trendline bahkan sudah di atas 140-an dolar metrik tonelnya mungkin ini merupakan salah satu biasanya kalau secara teknikal ini saham-saham yang berkaitan dengan batu bara juga ikut menguat kayaknya yang terjadi di hari ini dan juga lihat indeks energi kebanyakan yang menguat adalah batu bara itu yang mungkin menyebabkan terjadi kenaikan dari atau sentimen yang menyebabkan kenaikan dari saham batu bara pada hari ini dan juga penutupan kembali juga menguatkan ya, Adaro hari ini di 3.320 tadi sempat ke 3.370 menguat di 2,15% ada peluang penguatan lanjutan tidak untuk perdagangan di pekan depan? untuk Adaro sendiri kita sebenarnya bang sempat breakout ya breakout tarik di titik 3.230 potensinya sih masih bisa menguat walaupun udah nutup gap jauh ya kemungkinan penguatannya cuma ke area-area dekat 3.430 untuk potensi penguatannya sama dia masih bisa bertahan di atas area supportnya di 3.160 potensi penguatan masih jelas terlihat apalagi trend juga pulis dan juga stokastik masih mengarah ke atas rata-rata dari perdam PBV ini dinilai masih cukup menarik oleh banyak kalangan investor Pak Joshua dari beberapa saham pertambangan batu bara kalau kita kenaikan lagi dengan sisi teknikal mana-mana yang paling Anda rekomendasikan? kalau dilihat dari sisi teknikal saya sejujurnya melihat yang lebih baru rebound contohnya ada ITMG ataupun ke ABMM oke apakah ini juga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? masuk juga ke salah satu saham pilihan ITMG dan ABMM-nya oke nanti kita akan coba ulas Pak Joshua analisis secara teknikal secara lebih detail ITMG dan ABMM dan sebelumnya kita hold terlebih dahulu saya akan coba sampaikan update-an penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan pemirsa indah harga saham kabungan di perdagangan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 0,24% tampaknya secara teknikal level 7.300an masih mampu dipertahankan tepatnya di 7.308.123 level tertinggi hari ini di 7.337.981 sementara level terendah di 7.264.093 langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di perdagangan sesi kedua hari ini dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa MNC 36 melemah di 0,60% Jakarta Islamic Index juga tertekan di 0,51% LQ45 melemah di 0,66% di 919.368 kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua energi tampaknya masih memimpin penguatan di 0,81% kemudian juga konsumsi non-primer menguat di 0,57% transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 1,04% dan barang baku juga melemah di 0,76% selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham kabungan dan masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa ke grafis selanjutnya ada Adaro tadi saja baru saja kita ulas ditutup menguat ke 3.320 kemudian TPIA menguat ke 10.100 Tauer juga menguat di 835 dan SML di 304 pemirsa sementara jumlah dari nilai atau value dari transaksi dari saham-saham tersebut dan anda saksikan grafis di layar televisi anda kita beralih ke grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat perbankan BICAP ada BBCA melemah tapi masih bertahan di atas 10 ribuan 10.200 rupiah per saham PRPT juga menguat di 1090 Aces hari ini juga tertekan pemirsa untuk posisi Aces saya akan coba cek dari posisi harganya terlebih dahulu ya dapat anda abaikan ya grafis di layar televisi anda Aces agak sedikit typo bukan 160 tapi 760 hari ini melemah di 4,40% rilis kinerja mereka cukup baik namun di sepanjang perdagakan hari ini dan dalam sepekan terakhir Aces justru mengalami koreksi yang cukup dalam Isat tadi pun juga sumpah kita ulas hari ini koreksi cukup dalam di 10.350 rupiah per sahamnya dan Aces saya ulang kembali di 760 bukan di 160 update tanpa penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan kita akan jeda kembali dan tetap di tempat anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati